Program Bantuan Modal Usaha DBH CTHT Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2023 segera disalurkan ke penerima mulai pertengahan Juli mendatang. Sebagai persiapan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyerahan Bantuan Modal Usaha DBH CHT. Sebelumnya, Diseperdakin mengumumkan ada 6.666 calon penerima bantuan modal tahap pertama Dengan rincian, Kecamatan Kota sebanyak 1.966 penerima, Kecamatan Pesantren sebanyak 1.873 penerima, dan Kecamatan Mojoroto sebanyak 2.827 penerima. Para UMKM akan menerima bantuan modal masing-masing sebesar 2.400.000 rupiah. Kepala Bidang Perindustrian Diseperdakin Kota Kediri, Lilin Nuryani, kepada jurnalis Radio Andika Anto Christian mengatakan, untuk tahun ini penyaluran bantuan modal akan difokuskan di beberapa titik kelurahan yang sudah ditentukan. Yang mendaftarkan kemarin sampai kita tutup awal-awal kemarin ada 17.080 bendaftar. Kemudian yang kita survei, karena kita juga menyesuaikan target awal, kita survei 11.473. Nah, dari yang kita survei itu, yang memenuhi syarat ada 10.150. Itu kita bagi 2 tahap. Yang tahap pertama yang 6.664, sisanya 348.4 itu akan kita tangki di tahap kedua. Diseperdakin telah menyusun jatuh penyaluran yang ditabjetkan, mulai tanggal 17 Juli hingga 10 Agustus mendatang. Saat pengambilan bantuan nanti penerima cukup datang dengan membawa KTP, surat pernyataan dan RAB yang sudah bertanda tangan. Total penerima sebanyak 10.150 UMKM yang akan diterima setara bertahap. Untuk tahap pertama, sebanyak 6.666 pelaku UMKM. Dan tahap kedua, sebanyak 3.484 calon penerima. Sedangkan total pendaftar untuk tahun ini sebanyak 17.000 UMKM.